mengapa ketika baca tahiyyat akhir hanya mengucapkan dua nabi saja kenapa cuma dua aja? karena kalau banyak, kebanyakan Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq Ishaq punya anak namanya Ya'kob Ya'kob punya anak namanya Yusuf Yusuf punya saudara namanya Yahuzah cucu cicit Yahuzah itulah Yahub Yahudi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq Ishaq punya anak namanya Ya'kob Ya'kob ini punya nama lain namanya Israel cucu cicit Ya'kob namanya Bani Israel salah satu keturunannya adalah Musa salah satu cucu cicitnya adalah Isa agama besar di dunia ini ada tiga yang pertama Kristen pengikut Isa yang kedua Yahudi pengikut Musa kemudian Islam mengikut Muhammad SAW nasab ketiga nabi ini Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Nubalim, anak Hasim, anak Abdi Manab, anak Kusay keturunan kilablu Al-Fihir naik ke atas adanan cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim AS nasab Ibrahim, nasab Musa sampai ke Ibrahim nasab Isa sampai ke Ibrahim nasab Muhammad sampai kepada Ibrahim kita kalau mau bertutur maka kita cari datuk yang paling terdekat kenapa tidak Adam? Adam terlalu jauh naik ke atas maka yang paling dekat itu Ibrahim karena dua cabang Ibrahim punya anak namanya Ishak inilah Musa Isa Ibrahim punya anak namanya Ismail itulah turun ke bawah Muhammad SAW wasalam makanya kita sebut wajah tuan diri yang lalimatullah SAW wakil abu hanifan musliman wa ma'ana minan musyriqin itu Nabi Ibrahim maka'ana Ibrahimu yagudiyan Ibrahim bukan Yahudi wala nasramiyan Ibrahim bukan nasramiyan wala kim kana hanifan dia jondong kepada kebenaran musliman dia berserah diri kepada Allah wa ma'ana minan musyriqin dia tak termasuk orang yang mempersebutkan Allah saya pernah dengar Nabi Ibrahim yang pertama menjalankan syariat agama Islam sedangkan Nabi Muhammad menyempurnakan syariat agama Islam bukan Nabi Ibrahim semua Nabi-Nabi itu agamanya Islam syariatnya yang beda syariat itu tata caranya solatnya, zakatnya, puasanya adapun syahadatnya sama ashadu Allah ilaha illallah semua yang berserah diri kepada Allah maka dia adalah Islam Adam, Idris, Nuhud, Salih, Ilyas, Ilyasak, Zakaria, Musaya, Yazul, Kibli, Ayub, Sulaiman, Daun maka itu semua adalah beragama Islam karena mereka berserah diri kepada Allah tapi tata cara ibadahnya disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW ayatnya turun di padang Arafah hari ini kesempurnakan agamamu aku rida Islam kepada kamu sebagai agama maka kita pun mengucapkan aku rida Islam sebagai agamaku aku rida Allah sebagai Tuhanku aku rida Nabi Muhammad sebagai pemimpinku aku rida Al-Quran sebagai pemimpinku mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang diakui Nabi Muhammad sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax